Simpang Susun Celinyi sedang membenahi gerbang tol terlihat ada gerbang tol Celinyi menuju tol Cisumdawu ke arah timur di sisi sebelah timur, lusuri Simpang Susun Celinyi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, jumpa lagi dengan saya Fauji Teh di channel Kang Tamim semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kurang suatu apapun dimurahkan rizikinya dan dimudahkan segala urusannya saat ini saya sedang berada di sebelah timur Simpang Susun Celinyi saya akan menelusuri area Simpang Susun Celinyi ini dari sisi sebelah timur sampai ke sebelah barat kemudian akan berbalik ke sebelah timur saya akan start memulai perjalanan dari sebelah timur Simpang Susun Celinyi menggunakan jalur tol Cisumdawu lajur ke arah barat Bismillahirrahmanirrahim jalannya sudah mulus berasfal sudah terbuat atau sudah dibuat marka jalan sambungan-sambungan diantara girder sudah selesai dikerjakan tapi masih ada beberapa aktivitas namanya sedang membenahi dinding pembatas di sisi sebelah selatan jalannya cukup lebar dua jalur nah ini yang sebelah selatan adalah jalur menuju keluar dari tol Sumdawu menuju ke gerbang tol Cilinyi di depan juga masih ada aktivitas satu beko sedang membenahi area segitiga ini KM 155.400 ini sudah berada di sisi sebelah barat saya akan berbelok ke sebelah timur putar balik karena di sini ada celah untuk bisa ke jalur sebelah di depan adalah gerbang tol sementara Simpang Susun Celinyi di sebelah barat yang digunakan untuk kenaraan yang akan keluar dari tol Purbaluni saya akan terus ke arah timur menggunakan jalur arah timur tol Cilinyi di sini juga jalannya sudah rapih sudah ada markanya sudah ada lampu penerangan di batas jalan sudah ditanami beberapa tanaman aktivitas di sebelah sini sudah relatif berkurang nampaknya pekerjaan utama sudah selesai tinggal pekerjaan-pekerjaan tambahan lainnya di sebelah sini di sebelah utara terlihat ada gerbang tol Cilinyi yang terlihat kendaraan sebelah sini adalah kendaraan yang berasal dari Simpang Susun Cilinyi sebelah selatan keluar dari gerbang tol Cilinyi ini ini ada dua jalur jalur yang pertama itu yang terlihat ada kendaraan yang sedang berjalan itu jalur yang menuju ke tol Purbaluni melintas dari arah utara gerbang tol Cilinyi kemudian terus ke arah selatan dan akan berbelok ke arah barat menuju tol Purbaluni kemudian jalur kedua adalah jalur yang agak menurun kemudian meringkar nah itu adalah jalur dari gerbang tol Cilinyi yang akan masuk ke tol Cilinyi ke arah timur nanti di sini bergabung dengan kendaraan yang berasal dari tol Purbaluni di sisi sebelah barat perjalanan ke Simpang Susun Cilinyi sebelah timur akan saya lanjutkan di depan terlihat masih ada aktivitas sedang melakukan pekerjaan di batas pengaman pengaman eh nampaknya sedang membuat jalur air ini adalah ujung timur Simpang Susun Cilinyi di sebelah atas terlihat di bawah kendaraan yang akan masuk ke Simpang Susun Cilinyi yang berasal dari arah timur Sembrang melalui Jatinangor dan juga dari arah Bandung melalui Cibiru kendaraan cukup rame sementara ada jalur atau akses menuju gerbang tol Cilinyi dari sisi sebelah timur itu terlihat di sebelah utara namun sampai saat ini jalan itu belum difungsikan sahabat itulah kegiatan saya hari ini Jumat 7 Januari 2022 menelusuri Simpang Susun Cilinyi dari sebelah timur ke sebelah barat kemudian berputar lagi ke arah timur menggunakan jalur tol ke Sumdawu sebelah jalur ke arah barat dan juga ke arah timur semoga informasi ini bermanfaat bagi sahabat semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati